Berbicara mengenai G30 SPKI tidak bisa melepaskan kita untuk bisa berbicara mengenai sebuah sumur berkedalaman 12 meter, diameternya 75 cm. Para pengkhianat G30 SPKI ini kemudian memasukkan para pahlawan revolusi ke dalam sumur tersebut. Nah bagaimana kondisinya saat ini? Nanti kita akan dengarkan juga cerita Ken Anne yang saat ini juga sudah berada di sana dan juga akan menggaparkan untuk kita. Silahkan Ken. Terima kasih Putri Viola dan Pemirsa. Kembali lagi kita masih di Monumen Pancasila Sakti bersama juga dengan Pak Edi. Pak ini mungkin bisa kita katakan sebagai lokasi inti ya Pak ya dari perjalanan sejarah pemberontakan PKI pada saat itu. Dan semakin malam suasananya semakin bisa dirasakan adanya kepedihan ketika mungkin kita bisa membayangkan peristiwa pada saat itu terjadi dari malam hari hingga dini hari ya Pak Edi ya. Dari tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965 dan inilah Pemirsa Sumur Maut yang ada di kawasan Lubang Buaya di Monumen Pancasila Sakti. Ini yang menjadi saksi bisu sejarah atas semua pemberontakan yang pada saat itu terjadi Pak. Selesai dari apa yang sudah terjadi di rumah penyiksaan Pak Edi? Iya Pak. Seperti apa? Jadi setelah disiksa kemudian dibuanglah jenazah-jenazah tersebut ke dalam sumur ini. Diawali jenazah-jenazah yang memang sudah dibunuh di rumah, jadi dalam kondisi menengkel dunia, dibawa ke sini, dibuang ke dalam sumur ini. Dan lokasinya betul-betul berdekatan dengan rumah penyiksaan ya Pak? Iya, memang sumur ini memang pemiliknya rumah ini, jadi digunakan oleh pemilik rumah ini untuk mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari dari sumur ini. Oke, jadi ini adalah sumur aktif yang sebenarnya milik dari rumah penyiksaan itu yang kemudian dialih fungsikan justru untuk membuang jenazah dari ketujuh perwira tersebut di sini. Nah Pak Edi, pada saat itu pula bagaimana kemudian awalnya bisa diketahui ini merupakan tempat pembuangan dari tujuh perwira tersebut, kondisinya terbuka atau seperti apa Pak Edi? Iya, jadi ketika kemudian lapangan Halimper dan Kusuma bisa diamanakan kembali, dan kemudian tempat ini dicurigai menjadi bagian dari operasi pemberontakan mereka, diperiksa di sini, tapi memang belum diketahui awalnya gimana persisnya, karena memang lokasi ini sudah tidak ada orang mbak, sudah kosong mbak ya, sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang ada di... Tidak ada aktivitas sama sekali? Tidak ada aktivitas di sini, didatangkan kemudian ke sini pasukan untuk memeriksa, satu lagi kemudian didatangkan lagi ke sini yaitu salah satu yang menjadi saksi ya, yaitu Bapak Agen Polisi 2 Sukitman ketika dibawa di sini meyakinkan bahwa memang ini, karena beliau sempat dibawa di sini dengan mata tertutup, namun kemudiannya, kemudian asal akhirnya beliau tutup-tumatan dibuka, sempat melihat sekeliling di sini seperti apa, kemudian dibawalah Pak Sukitman ke Halim, nah kemudian ditemukan di Halim, dibawa ke sini, meyakinkan memang tempat inilah yang kemarin, yang kemarin sebelumnya dijadikan sebagai membawa korban para perubatan yang ingatan darah tersebut ya, tapi dimanapun dibuangnya juga belum diketahui mbak. Oke, artinya ini kondisinya tertutup pada saat itu, gambarannya seperti apa Pak, ditutup oleh apa, sehingga kok sepertinya begitu sulit untuk mencari titik sumber maut ini? Iya, memang di sini banyak tumpukan seperti sampah-sampah daun kering mbak ya, ini pun dibuat seperti itu mbak. Nah ketika kemudian pasukan memeriksa, menusuk-nusuk dengan kayu ataupun dengan senjata gitu mbak ya, kok terasa di sini tanahnya lebih gembur gitu mbak ya, seperti baru saja ada timbunan tanah, kemudian disebar daun-daun kering di atasnya dan ada pohon pisang yang sudah besar, tapi dicurigai memang seperti baru ditanam karena tidak ada tulang-tulangnya di sekitarnya, dicoba untuk dicabut pohon tersebut, pohon pisang tersebut, ternyata dia sulit. Wah, ini mencurigakan, dicobalah, digali sedikit lebih dalam, disingkirkan daun-daun keringnya, digali lebih dalam, seperti kemudian ada bentuk seperti lubang yang ditimbun, barulah kemudian lebih dicurigai, akhirnya masyarakat sekitar sini dimintai tolong untuk ikut membantu, menggali. Oke. Nah menggali, menggali, itu pada waktu sudah sore hari mbak, sudah sore hari, kemudian hari berganti malam, jadi digali terus dengan bantuan senter yang dibawa oleh pasukan. Denal yang terbatas begitu ya. Iya, dan juga lampu patromax, salah satu lampu patromax diambil dari rumah di sebelah sini. Rumah milik masyarakat, yang kita tahu setelah itu, yang menjadikan, dijadikan sebagai pos komando mereka. Salah satu lampu patromax di bawah sini untuk membantu menerangi di sini, digali. Sekali lagi dengan masyarakat sekitar sini ya, bergantian, satu demi satu orang masuk, kemudian sekian, jadi menggali tidak dengan alat, tapi dengan tangan. Oke, bisa kita bayangkan bagaimana kesulitan yang tangannya pada saat itu ya Pak? Kemudian kayu kecil dan sebagainya untuk mengorek-ngorek tanah, dimasukkan ke dalam ember, embernya ditarik, terus seperti itu. Sampai ke dalam sekian meter, berganti orang-berganti orang mbak ya. Mulai semakin dicurigai karena sudah mulai tercium bau dari sinasa. Sudah mulai tercium bau, wah ini semakin yakin, sampai kemudian di kedalaman sekian meter, yang menggali itu seperti menemukan sesuatu ya mbak ya, yang dicurigai mungkin, mohon maaf, kaki gitu ya, manusia. Akhirnya dia berteriak untuk diminta untuk naik ke atas. Setelah itu penggalian dihentikan. Dihentikan penggalian, semakin yakin di sini tempatnya, besok kita lanjutkan penggalian dengan alat yang memadai. Oke, baik Pak Edy, terima kasih sudah memberikan penjelasannya di titik yang paling memiliki sejarah, mungkin bisa dibilang ini dari tahun ke tahun, di mana kita selalu memperingati bagaimana G30 SPKI itu tentunya untuk mengenang jasa dari para pahlawan revolusi kita ya Pak. Baik, terima kasih Pak Edy, dan pemirsa kita juga masih ingin tahu di titik lainnya untuk melihat bagaimana rangkaian cerita pemberontakan aksi PKI pada saat itu.